Support terus channel Youtube Ketapang TV Jurnal dengan cara di-like, comment, and subscribe. Jangan lupa aktifin juga tombol lonceng notification-nya ya. Melalui program diseminasi gerakan ayo sekolah atau GAS, pemerintah daerah Kebupatan Ketapang berkomitmen mengatasi anak usia dini putus sekolah ataupun melanjutkan masyarakat yang ingin melanjutkan sekolah. Bupati Ketapang diwakili Stab Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Dr. Andes Mariadi Asmui mengatakan, lonceng gerakan ayo sekolah bertujuan untuk mengurangi dan menuntaskan angka anak putus sekolah, juga mendorong kepada pihak swasta dan perusahaan membantu para pekerja dan karyawan yang anaknya putus sekolah melalui program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM dan Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB. Apa yang menjadi perhatian kita selama ini, barangkali ada anak atau saudara kita yang mungkin suatu hal tidak bisa melakukan sekolah dengan beberapa persoalan. Mungkin karena orang tua atau mungkin karena pikiran. Nah ini persoalan real ini yang kita bangun kembali agar siapapun dia berada dimanapun ketika dia usaha sekolah, mari kita dorong sekolah. Dan kita berkisah dengan perusahaan swasta yang barangkali tidak sedikit karyawan itu anak-anak yang putus sekolah. Kita mendorong swasta bergerak juga untuk supaya anak atau karyawan itu juga bersekolah. Walaupun dalam jam kerja mungkin tidak bisa, tapi ada waktu yang memiliki sediakan untuk bersekolah. Ini yang barangkali harus menjadi kering kita bersama. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Rita Hastarita mengatakan, melanjutkan putus sekolah dengan mengikuti ujian tidak bisa dikatakan melanjutkan sekolah. Anak didik memerlukan ilmu dan kompetensi agar nantinya saat keluar dari pendidikan memiliki keterampilan. PKBM dan SKB akan dibuat di seluruh kecamatan dan desa di kebupaten Ketapang. Sebenarnya yang namanya pendidikan itu kan memberikan ilmu kepada peserta didik. Jadi kalau putus kemudian cuma tinggal ujian itu nggak ada kompetensi. Kompetensinya nggak ada. Sebenarnya yang kita inginkan bukan ijasa, hanya ijasa saja. Ijasa kita perlu, tapi kompetensi itu yang kita perlukan. Sehingga nanti setelah keluar dari sistem pendidikan, memiliki yang formal, itu memiliki keterampilan. Sehingga untuk bekerja itu lebih luasa ya. Selain punya kalian untuk bisa bekerja di perusahaan, tapi juga bisa berbira usaha. Itu sebenarnya yang kita inginkan bukan hanya sekedar punya ijasa, menyelesaikan pendidikan, tapi juga tidak menjadi penyumbang pengangguran nantinya. Kita tidak ingin, walaupun sudah selesai, ini jadi penyumbang pengangguran itu juga tidak kita inginkan. Sehingga kola yang dibuat oleh pusat itu sudah seperti sekolah formal. Nah, modelnya itu seperti apa sih Pak? Gambarannya itu? Ya, nanti SKB Pak, SKB dan PKBM itu yang akan memberikan pendidikan ini kepada anak-anak yang masuk tiga kategori ya, yang putus sekolah, tidak melanjutkan, tidak sekolah. Nah, ini PKBM dan SKB yang akan memberikan pendidikannya. Bisa di tempat PKBM-nya, bisa menumpang di sekolah, harus ada guru-gurunya juga. Juga, kemudian sekolahnya itu 20% tetap muka, 80% belajar jarak jauh. Kemudian tadi, saya juga minta ada pendidikan vokasi, ada keterampilan. Jadi, bisa memanfaatkan guru-guru SMK kami yang ada di Kabupaten Ketapang ini, sehingga ada pendidikan keterampilannya, vokasinya. Sehingga punya kemampuan atau keahlian. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang, Dr. Ucup Supriyatna mengatakan, masyarakat dapat meminta pengajuan pembutuhan PKBM di daerahnya. Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang terus melakukan sosialisasi kesadaran kepada masyarakat pentingnya untuk melanjutkan pendidikan sekolah. Langkah pertama, memang kita akan melakukan pendataan ini sampai ke desa-desa. Kita akan bekerjasama dengan para kepala desa untuk mendata anak-anak putus sekolah atau yang tidak sekolah, atau rentan putus sekolah. Itu akan kita data melalui kepala desa, juga bekerjasama dengan pacama, pacama, juga bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan di Ketapang ini. Nah, pendataan setelah kita mendapatkan pendataan, data itu kita dapat, baru kemudian upaya kita memang, kalau dia memungkinkan untuk sekolah formal, kita masukkan formal. Kalau dia sudah menikah, misalnya tidak masuk formal, kita masukkan non-formal. Oleh sebab itu, saya sudah perintahkan kepada Kabupaten Pahodon formal, saya ingin setiap pecamatan minimal ada satu PKBM. Gerakan Ayu Sekolah ini hasil kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Ketapang bersama USAID ERAT dan telah menyusun buku pedoman gerakan Ayu Sekolah. Buku pedoman gerakan Ayu Sekolah bertujuan untuk menjadi panduan implementasi gerakan Ayu Sekolah dalam usaha pengembalian anak tidak sekolah, dewasa tidak sekolah, dan pencegahan anak rentan putus sekolah. Dari Kabupaten Ketapang, Sigit Egi mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Terima kasih. Tächsira Srichang Terima kasih. Tters teve atas tuba petukatnya kita kanan. Terima kasih. Terima kasih.